Pemirsa, Pemerintah Provinsi Jambi resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah atau PD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Jambi dengan mengangkat tema, sinkronisasi program dan penanggulangan bencana yang dibuka langsung oleh asisten satu set da, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi, pada selasa 27 Februari 2024, pemerintah Provinsi Jambi resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah atau PD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Jambi dengan tema, sinkronisasi program dan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jambi diwakili oleh asisten satu Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Munandar yang membacakan pidato Sekda Jambi Sudirman yang berhalangan hadir. Kegiatan pembukaan berlangsung hangat, mengingat semua pejabat yang hadir berasal dari latar belakang yang sahabat, yakni Badan Penanggulangan Bencana, kecuali pemateri yang berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi atau BAPEDA. Turut hadir 40 perwakilan BBBD setiap kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Saat diwawancarai reporter Jack TV, asisten satu Sekda Provinsi Jambi menyampaikan dalam naskah pidato Sekda Sudirman yang dibacakannya, Sekda berharap bencana dapat diatasi lebih awal, dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat dan menghindari pembangunan rumah di wilayah yang rawan bencana. Ia berharap sinergitas antar OPD dapat terjalin untuk meningkatkan kualitas SDM, peralatan dan anggaran yang tepat, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Kita program adalah sosialisasi. Sosialisasi tadi sampaikan dari oleh Pak Sekda, pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana. Iya, itu penting. Jangan sampai membangun rumah di tepi bantaran sungai. Itu kan berbahaya. Ya, apalagi sangat tidak bersahabat. Ketika hujan lebat, banjir. Ketika tidak hujan, ya kering. Tentu ini perlu sosialisasi juga. Dalam pengurangan resiko bencana. Terus tadi ada BMKG. Bagaimana BMKG memberi informasi-informasi supaya masyarakat yang berada di daerah rawan bencana itu bisa siap-siap. Sudah terjadi, baru pergi. Kita tahu bencana jangan dekat-dekat situ. Harapan kita itu saja. Jadi mereka bisa bersinergi, bisa berkoronasi, bisa mempersiapkan segala sesuatu. Baik dari sisi anggaran, dari peralatan, dari SDM. Sehingga penanggungan bencana di Provinsi Jambi ini bisa terpangani dengan baik. Jadi masyarakat bisa terlayani juga dengan baik. Hal senada disampaikan oleh Kepala Pelaksana atau Kalaksa, BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Diliansyah. Ia mengatakan sinkronisasi tahun 2025 tonggaknya berawal dari forum 2024 ini. Menurutnya, BPBD dalam tugasnya tidak mengenal tanggal merah. Semua tugas penanggulangan bencana harus dilaksanakan setiap saat karena bencana berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Hari ini membuka acara forum OPD penanggungan bencana se-provinsi Jambi. Kegiatannya dilaksanakan dua hari. Kegiatannya diharapkan nanti rencana awal, kegiatan sinkronisasi kebencanaan 2025 itu awalnya bermula dari hari ini. Terkait dengan kerja BPBD ini memang sepertinya ekstra ya, Pak? Terutama bencana ini sekarang. BPBD itu tidak ada tanggal merah. Semuanya tanggalnya tanggal hitam. Dia bencana itu datang dan pergi tidak memberitahu. Jadi kita harus selalu siap-siap. Berapa peserta yang itu? Orang lebih 50. Seluruh perwakilan dari Taupat Tengkota, baik BPBD, semua segera ada di sini. Untuk menyusun kegiatan di masing-masing kabupaten, nanti akhirnya ditumpulkan di BPBD Provinsi. Setelah ini kami bawa lagi ke BNPB supaya nanti ada hubungan terima balik. Sinkronisasi dari kabupaten, provinsi, dan yang sama.